Awan kelabu merupakan pertanda kepedihan yang terus datang dan tak kunjung hengkang dari sebuah keadaan. Datangnya pandemi COVID-19 menambah kesengsaraan dan kepedihan bagi kami yang terbelanggung. Pupus semua harapan, doa, capaian, dan keinginan. Untuk mengatasi penularan COVID-19, kami, jajaran petugas rumah tahanan kelas 1 Tangerang, juga dituntut untuk menjalankan tugas pokok dipermasyarakatan, mengayomi, melindungi warga binaan. Dengan tulus, sepenuh hati. Memang tidak mudah untuk menyandang predikat wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Berbagai terpaan miring kerap muncul di dalam lembaga permasyarakatan. Untuk menghadapi tantangan berupa pelanggaran HAM, serta memutus mata rantai penularan COVID-19, rutan kelas 1 Tangerang terus berusaha mengembangkan sayap untuk berinovasi dan mengayomi warga binaan permasyarakatan. Mulai siang, malam, pagi, petang, sepanjang waktu kami tak pernah rehat. Mulai dari pembentukan regulasi, penegakan pelayanan hukum yang transparan hingga penerapan protokol kesehatan kami siap membangun HAM di negeri ini. Rutan kelas 1 Tangerang terus berpacu dengan waktu. Enam area perubahan merupakan indikator penunjang pembangunan zona integritas. Dan kini, kami hadirkan inovasi layanan di era baru. Beragam upaya memutus mata rantai COVID-19 pun telah kami lakukan. Semua ini dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi seluruh petugas maupun warga binaan permasyarakatan. Di sisi lain, kami juga tidak melupakan tugas pokok dalam menciptakan zona integritas di lingkungan permasyarakatan. Sekaligus, pembentukan agen perubahan rol model di lingkungan hukum dan HAM. Rumah tahanan kelas 1 Tangerang memiliki tekad membangun HAM. Kami tumbuh bersama bangsa dengan sumber daya serta komitmen tinggi. membangun HAM di negeri ini menciptakan kesetaraan bagi warga binaan. Ini adalah cara kami untuk mengembangkan bakat dan minat untuk menjadi yang terbaik di masa depan. karena kami selalu bertekad untuk mendapatkan predikat terbaik dalam pelayanan. Memberikan kepercayaan, tanggung jawab, serta dedikasi tinggi dalam melayani. Saya juga dapat layanan kesehatan bermanfaat buat saya di sini, buat yang warga binaan yang lain. Dan saya juga dapat layanan makanan minuman yang layak untuk konsumsi semua warga binaan di sini. Saya mendukung rumah tahanan Kuasa 1 Tangerang, membangun zona integritas menuju WBK. Kami yakin atas doa, harapan, dan capaian. Kami dapat dibimbing dan mendapatkan keriduan Tuhan yang Maha Esa. Atas terciptanya inovasi layanan publik yang transparan, dikuti penerapan protokol kesehatan, kami berhasil memanfaatkan sistem teknologi modern. Mangfaatnya, Alhamdulillah, yang dirasakan oleh warga binaan di masa pandemi ini, dengan adanya layanan wartelsus atau video call, kami masih bisa menghubungi keluarga kami dan sehingga kami bisa selalu bisa berkomunikasi dengan keluarga kami yang di rumah. Menembus batas ruang dan waktu, dan kini kami telah hadirkan. layanan berbasis digital yang kami kemas dengan irutira berbasis Android. Pandemi COVID-19 saat ini bukan menjadi hambatan semangat kami. mulai 6 area perubahan serta pengembangan teknologi, informasi, dan inovasi unggulan layanan. Kami optimis dan semangat dapat membangun zona integritas, meraih predikat WBK dan WBBM. Hutan Tanggerang Maju, manusiawi juara! Senyuman dan harapan kini telah hadir. Karena untuk Anda, kami selalu ada. dimanapun, kapanpun. selamat menonton! Terima kasih.